Sebenarnya, rumor terkait jadwal penayangan drama China The Longest Promise yang dimintang oleh Xiaoxi dan juga Renmin sudah lama muncul. Namun setiap kali rumor jadwal itu selalu salah. Tanpa diduka, drama itu tiba-tiba tayang pada 2 Juli 2023. Pengumuman itu juga dilakukan secara mendadak beberapa waktu sebelum penayangannya. Hal ini pun mengejutkan para netizen dan juga penggemar. Setelah para netizen menonton drama itu, sebagian besar dari mereka mengkritik penampilan pemeran utama wanita yaitu Renmin. Mereka merasa jika dia tidak memenuhi standar kecantikan untuk tokoh utama dalam drama kuno tersebut. Cek mistri si pi dalam drama ini akan berakhir, keluh beberapa netizen. Kabarnya drama itu akan ditanyakan setiap hari selama 19 hari berturut-turut tanpa jeda. Jadi The Longest Promise akan tamat pada 20 Juli 2023. Namun setelah tayang selama 4 episode, pada 2 Juli 2023, sebagian besar penonton mengkritik penampilan dari Renmin. Mereka juga merasa jika chemistri di antara tokoh utama pria dan juga wanita kurang. Mereka berpendapat jika Renmin memiliki wajah yang datar, hidung yang besar, dan juga bagian putih pada matanya terlalu besar, hingga terlihat kusam. Jika bukan karena kemampuan aktinya, para netizen beranggaman jika dengan penampilannya, Renmin lebih cocok memperhatikan pelayan dalam drama itu. Penampilan fisik dari Renmin dalam drama ini dikritik oleh para netizen. Komentar yang lebih pedas juga membandingkannya dengan para pemeran pendukung wanita yang lain yang ada dalam drama ini. Sekalipun mereka adalah pemeran pendukung, dari sisi penampilan mereka lebih baik daripada Renmin. Selain penampilan fisiknya yang mudah dikalahkan, Renmin dikritik menari dengan sangat kaku. Berbeda dengan penampilan yang dalam drama Serenade of Peaceful Jai yang menawan dan juga memikat. Penonton mengkritik dengan keras jika Renmin harus berhenti berperan dalam drama kostum kuno. Tidak benar-benar bagus untuk dilihat. Mereka juga mempertanyakan mengapa Wang Juran memerankan sepupu Xiaosan dan bukannya menjadi pemeran utama wanita di dalam drama tersebut. Penonton pun membandingkan penampilan fisik Wang Juran dan juga Renmin. Namun meskipun menampilai Renmin dalam The Longest Promise dikritik sebagian besar penonton, sebagian netizen yang lain masih tetap menghargai kemampuan aktingnya. Terutama saat dia menangis, dia berhasil mengekspresikan ketambahan dan juga kesepian yang dirasakan karakternya. Hal ini membuat para penonton di China merasa tersentuh dan juga terharu. Sedangkan Xiaosan, sebagian besar penonton memujinya. Dalam drama ini, Xiaosan menggunakan suara aslinya tanpa didabbing. Mereka memuji jika ucapannya terdengar sangat jelas. Dia juga bisa mengekspresikan emosinya lewat dialognya dengan takaran yang pas. Kualitas suaranya bahkan dikatakan setingkat dengan seseorang pembawa acara profesional. Selain itu, cerita dari drama The Longest Promise juga baik. Sekalipun alur ceritanya sangat cepat, kisah hidup karakter utama pria dan juga wanita tergambar dengan jelas. Sekalipun plotnya bersifat paralel. Para penonton tidak bingung. Situasi dan juga gambaran dunia dalam drama itu juga terungkap dengan sangat jelas. Ada yang merasa jika plot cerita dalam drama itu cukup membuat mereka mengalihkan perhatian mereka dari penampilan para pembaharannya yang dianggap kurang, terutama penampilan dari Renmin, guys. Udah ada yang sudah menonton drama ini, gimana pendapat kalian, guys? Selanjutnya adalah drama yang sedang populer saat ini, yaitu Hidden Love yang duduk di posisi atas di Netflix Taiwan. Drama yang dibintangi oleh Song Lusa dan juga Chanceyuan, Hidden Love baru-baru ini tayang di Netflix Taiwan. Setelah 4 episodnya tayang, drama itu langsung menduduki posisi pertama di Netflix Taiwan. Kepopularan drama itu menuai pro dan juga kontra di antara masyarakat. Sekalipun memperoleh rating teratas di Netflix Taiwan dan juga di platform di China, ada beberapa kritikan yang muncul dari masyarakat. Sebelumnya, seorang penulis naskah bernama Chooming meminta drama itu ditarik dari platform, dengan tudingan jika drama cinta tersembunyi itu mendorong kekejahatan benofilia. Sedangkan baru-baru ini, Song Lusa dikritik karena sikapnya selama acara berjumpa penggemar yang diadakan oleh Yoku dan juga diadirin oleh para pemeran drama itu. Di atas panggung, mereka berbaris untuk mewawancara. Dibandingkan dengan Seng Li yang berdiri tekak di sampingnya, Song Lusa kadang-kadang menyalahkan kakinya dan segera dihujani komentar negatif dari pengguna internet, yaitu bisa berdiri atau tidak. Pada hari itu, Song Lusa menggunakan rok hitam pendek dan juga gaun kecil, dengan rambut panjang bergelombang dan juga sepasang sendal hak tinggi hitam yang terlihat lebih 10 cm. Setelah acara selesai, saat diwawancarai di atas panggung, ia menyalahkan kakinya dari waktu ke waktu. Dan kadang-kadang diam-diam meluruskan telapak kakinya, dibandingkan dengan Seng Li yang berdiri di sampingnya, yang bisa berdiri tekak sepanjang waktu. Song Lusa terlihat tidak bisa diam, Seng Li sendiri sudah dua kali ini memerahkan ibu Chow Lusa. Karena itu Chow Lusa dihujani komentar negatif dari pengguna internet. Komentar negatif itu seperti berikut ini. Namun ketika pengguna internet menyerang Chow Lusa, karena tidak bisa berdiri tekak, para penggemarnya segera keluar untuk membela dan juga mengatakan bahwa Chow Lusa dengan sengaja memilih sepasang sendal hak tinggi dengan tinggi lebih dari 10 cm untuk berdiri di atas panggung, demi menunjukkan sisi terbaiknya kepada pengguna internet selama kegiatan promosi. Karena berat bedan seluruh tubuh ditumpu pada sepatu, wajar jika posisi berdiri berubah agar kaki tidak sakit. Selain itu, Chow Lusa dan juga Chow Lusa sangat efektif di atas panggung pada hari itu. Sangat menyenangkan untuk ditonton, dan juga para netizen diharapkan untuk lebih memperhatikan penampilan Chow Lusa daripada terus-penerus mencari kekurangannya. Namun begitu, pernyataan itu keluar pengguna internet semakin menyerang dengan lebih ganas. In The Love memang populer sejak awal. Kepopularan dari Chow Lusa bahkan lebih bertambah dibandingkan dengan Chen Xiwan. Setelah acara ini ditayangkan, penggemar beribunya dengan cepat tumbuh hingga 200 ribu. Dan saat ini, kecuali 4 episode pertama di Netflix, drama ini telah ditayangkan di China hingga episode ke-16. Keduanya semakin dekat dan juga potensi menjalin hubungan hanya tinggal menunggu waktu. Tapi masa lalu, tragis karakter utama pria terus merintangi. Orang tua dan juga kakak Sang Chi mungkin khawatir jika dia berterita jika menjalin hubungannya sebesar Asmara dengan Dua Jiasu. Oleh karena itu, mereka menentang hubungan keduanya. Para penggemar menantikan kelanjutan nasib pasangan ini. Beberapa diantaranya berkomentar meminta penulis naskah untuk membuat plot cerita lebih manis dan juga mengurangi plot cerita yang membuat hati terluka. Nah, siapa yang ongoing drama It's The Love? Silahkan komentar di bawah. Dan untuk update berita yang ketiga ini adalah kabar dari Yang Mi yang memuji ketambahan dari Lixian. Apakah ini bertanda jika mereka akan bermain drama bersama? Aktor ketambahan asal China, Lixian, berhadiri acara karpet merah GQ Creative Inspiration Party beberapa hari yang lalu. Dia tampil dengan gagah sebagai aktor terakhir yang berjalan di karpet merah. Saat melihatnya, Yang Mi langsung memuji dengan suara keras. Dibuji oleh Yang Mi, Lixian terlihat tidak bisa menahan senyumnya yang malu-malu. Reaksinya menjadi perbincangan hangat para netizen di China. Lixian, Zhang Yixing, Song Weilong, Ting Yuxi, Wang Xuan, dan juga bintang pria lainnya diundang untuk acara di GQ Creative Inspiration Party dan berjalan di karpet merah. Di antara mereka, Lixian menjadi bintang pria terakhir yang tampil menggunakan jagat coklat tua dari seri musim kukur dan juga musim dingin berada 2023. Celalih hitam, kawas putih dengan grafi dan juga perhiasan kartiar. Dia pun terlihat gagah. Lixian yang memiliki tinggi 185 cm dengan percaya diri dan tanang. Berjalan di depan kamera untuk berfoto. Tanpa diduga, Yang Mi yang berdiri di samping langsung bertepuk tangan dan juga berteriak. Lixian pun tidak bisa mendangkan sesuatu malu-malu dan reaksinya menjadi perbincangan hangat. Namun, Lixian dan juga Yang Mi belum pernah berkolaborasi dalam sebuah drama atau film. Dan di share berkomentar. Nah guys, bagaimana pendapat kalian? Silahkan komentar di bawah. So, itulah guys 3 update berita di video kali ini. Untuk kalian jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian ya.